Hai ya halo guys balik lagi dengan keseterba channel di video kali ini aku mau testing karakter Vati dan disini aku pakai formasi pendan kayak gini jadi kalau menurutku karakter Vati ini kan diskontrolnya jinak ya karakter ini tuh fokus untuk diskontrol jadi disini aku pakai formasi pendan aku pakai formasi pendan untuk main bangkrut atau ya ini lebih condong ke main bangkrut Oke jadi disini udah kelihatan formasi pendan dan ya langsung aja aku bakal rating karakter Vati ini di platinum dan aku bakal main di map baru di stop and go jadi di video sebelumnya itu aku belum pernah pakai main di map baru Oke start game Oke guys sekarang ini sudah masuk ke dalam gamenya jadi di stop and go itu ternyata mapnya itu sama aja dengan map Indonesia hanya saja peraturannya aja yang berbeda dan disini untuk backnya atau ada rumah-rumahan disini mungkin beda dari yang sebelumnya ya oke di sini lawan aku itu adalah dark school aku mau lihat dulu formasi pendan dia Oh nice kayaknya nih dia tipe kompleksian Oke sekarang giliran aku main aku berharap bisa dapat 12 kita bakal buktikan dadunya jinak please Oh awalnya bagus yuk sekarang please 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 dadunya jinak ya empat please dadunya jinak uh nice nice kalian lihat guys dadunya Oke dua kali pertandingan ini dua kali lempar dadu dua kali jinak Oke ya lumayan lah ini dia ini dia formasi pendan aku tadi nice Oh ya aku nggak bawa robek angel ya jadi angel dia masih selamat karena aku memang nggak bawa dan kalau aku double tiga kali ini bisa kita pindah pindah ke keliling dunia double oh dia tidak guys jinak banget nice nice aku suka Oh harusnya break jam ini aku pakai dadu kontrol ya kalau nanti aja aku ganti break jamnya jadi dadu kontrol supaya makin beraget oke oke disini aku mau ambil yang ini oke ya Wi-Fi ya nice nice ya nanti bisa kayak jual paksa gitu lumayan Wow musuh udah punya monopoli warna kayaknya dia mau buat lain disitu oke aku mau buat mincar dua ke area pon oh ya area pon dulu oke no problem kita lihat satya Wow cantik ya bawa gitar gitu keren jarang lihat sih kalau cewek main gitar cantik ya ini kalau nggak salah fathiya karakter gerobain di korea gitu kalau nggak salah ya fathiya oke nice disini aku berharap Newton plan nya aktif ini kalau Newton plan aktif nggak perlu takut line dari musuh ya Newton belum aktif double lagi dua please ngelag ya ngelag aku ngelag ada aduh oke 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 disini poin aku baru tiga musuh dapet poin enam waduh ngeri juga sih ya Nah sekarang ngincar 8 wu menang wu oke nice 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 dan ternyata ya karena karakternya jinak jadinya gampang menang deh oke oke disini aku mau coba untuk pakai brick jam yang dadu kontrol kayaknya sih kalau dibuat fokus untuk emm dadu kontrol lebih bagus lagi nih karakter fatihnya oke yang mana tuh dadu kontrol mana ya oh tapi sisa satu kayaknya ini karakternya memang bagus ya karakter untuk saat ini yang paling bagus kita buat fokus untuk emm dadu kontrol aja dipasang disitu oke nice sekarang aku mau coba main lagi emm pakai karakter fatih ini dan emm untuk kali ini aku mau bawa angel card nya aku lagi gamut untuk ambil resiko besar oke guys disini udah masuk lagi ke dalam gamenya dan kalau menurut aku sih sebenarnya kalau main di map stop and go kayaknya lebih bagus untuk main complexion mungkin pendan yang harus dibawa kalau di map ini tuh pendan retek yang ambil alih kota musuh gitu ya nanti di next video eh sorry mungkin lain kali aku mau bawa pendan retek di map stop and go ini tapi kalau untuk di formasi pendan fatih aku bingung untuk ganti yang mana mungkin nanti bisa diganti how good di box ini diganti pakai pendan retek seperti itu tadi di awal turn ini musuh punya satu kota oke nice cuma satu kata udah jalan 12 oke nah hancur kok tadi ya nice nice kemudian dua oh nyasar oke ini udah pakai gem baru ya totalnya ada berapa disini diskontrolnya ada 52% ditambah 2% dari gem berarti 54% send diskontrol wow wow ngeroll 2 jadi enam oke nah disini aku bisa buat dua kota sorry ya ini jaringan lemot wow 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 kok bisa sampai tiga kali ya kok bisa sampai tiga kali kok bisa sampai empat kali wow aku nggak ngerti sorry wow aku nggak tahu ini gimana penjelasannya guys ya tapi ya gitu aku bisa berkali-kali milih dan itu amazing sekali kalau gitu karena udah hampir menang lain yang menang aja dong tiga kali double keliling dunia nice banget nah karena dadunya jinak ya pakai aja genap dan kalaupun dadu double bisa keliling dunia pakai pendan ini oke oke kita bakal ngincar lapan dadunya jinak wuuh wow ajib banget ini sih fatih aduh jinak banget mainnya asik banget ya sedang teraja untuk menang complexian jadi kalau menurut aku ya emm kan kali ini get it is ada rilis dua kartu yang pertama karakter cupid yang kedua karakter fatih dan masing-masing karakter itu menurut aku cocoknya di masing-masing map ya kalau untuk karakter fatih cocoknya di map stop and go seperti yang barusan kalian lihat mainnya itu enak santai aja nggak perlu tegang ya dadu kontrolnya juga jinak jadi karakter fatih cocok di map stop and go sedangkan untuk karakter cupid cocok untuk map flying item dan yaudah guys jadi itu dia untuk review karakter fatih ini dan semoga aja kalian suka dengan gameplay barusan dan yaudah guys emm aku kesan terabai pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya oke goodbye and see you guys selamat menikmati 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 selamat menikmati